semua dimanapun kalian berada ketemu lagi bareng Omgit oke kita hari ini bakalan ngedit-ngedit lagi hari ini saya mau ngedit foto lama di sebuah pantai di Kupang NTT pantainya bagus banget bagus banget namanya Pantai Manikin kalau teman-teman bisa lihat fotonya ini ini air lagi surut dan bayangin aja kalau airnya surut surutnya itu bisa ratusan meter mungkin paling tidak ada 200 meter ya bisa dilihat sendiri pantainya bagus NTT punya banyak pantai yang bagus bagus bukan hanya bagus tapi sangat bagus nah ini foto lama anak saya Tasya dan kita coba ngedit-ngedit kali ini kita coba sedikit memaksimalkan fasilitas Photoshop yaitu raw editing kita pakai raw editing untuk memperbaiki exposure-nya warnanya kontrasnya apa lagi distorsi lensanya juga ya kita bisa memperbaiki distorsi lensanya untuk untuk bisa dapat hasil yang maksimal secara vertikal secara horizontal bisa buat zoom in zoom out aspeknya juga kita bisa rubah bisa 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 tambahin vignetting lens ya dan kalau horizontal di foto kita miring bisa kita lurusin di eh kamera raw nah jadi banyak sekali gunanya kamera raw ini oke nah setelah itu kita kombinasiin sama sama editing di Photoshop juga jadi kalau teman-teman lihat pelan-pelan video ini moga-moga ada yang bisa di diambil ya memang banyak-banyak yang mungkin sudah belajar di di channel-channel YouTube yang lain tapi mungkin juga ya katakanlah apa yang saya lakukan ini bisa jadi alternatif lah alternatif ya foto ini apa ya saya jujur aja saya senang komposisinya ya komposisinya saya senang sekali komposisinya jadi bisa dapat sebuah pohon kayu yang sudah kering di pantai dan oh iya mungkin saya mau bahas sedikit mengenai lightingnya ya kalau mungkin ada yang penasaran foto ini lightingnya bagaimana jadi foto ini diambil sudah agak sore tapi belum belum benar-benar sore jadi si modelnya itu membelakangi ini sunset membelakangi cahaya matahari lalu saya pakai trigger dengan flash yang terpisah ya main strobis lah ya teman-teman mungkin udah tahu strobis jadi flashnya itu dari depan wajah si model gitu jadi dari belakang si model itu cahaya matahari sedangkan dari depannya wireless flash untuk mendapatkan efek yang saya mau jadi kenapa membelakangi sinar matahari oke supaya si modelnya juga tidak silau gitu tidak harus tidak harus setengah mati menghadap matahari yang yang terik ya oke oke lanjut nah NTT ini masalah punya banyak sekali lokasi-lokasi yang bagus pantai-pantai yang indah tinggal bagaimana kita memaksimalkan aja ya ya moga-moga musim-musim ini musim pandemi ini cepat selesai dan teman-teman mungkin yang di luar NTT bisa kalau punya kesempatan bisa coba main ke NTT karena NTT ini alamnya sangat-sangat bagus terutama pantainya sunsetnya gunungnya bukitnya ya makanannya juga enak-enak unik-unik dan enak-enak oke kita lanjut di video ini bukan hanya editing raw tapi saya juga pakai beberapa cara yang biasa saya lakukan untuk ngedit ya tapi caranya semua gampang-gampang saya ngedit foto kalau teman-teman perhatikan beberapa video saya yang terakhir layer-nya tidak pernah lebih dari dua cuman dua ya kayak apa ya kayak slogannya BKKBN kali ya dua dua aja cukup dua anak aja cukup kalau saya sih dua layer aja cukup deh dua layer saja cukup nah ini bagus nih kayaknya apa jadi jadi caption untuk untuk video kali ini ya dua layer saja cukup saya nggak bilang banyak layer itu salah pakai masking dan segala macem saya mesti jujur saya aja mungkin yang emang emang kuno ya yang tidak biasa pakai layer lebih dari dua mungkin juga karena keterbatasan peralatan komputer gitu kan komputernya komputer lambat jadi kalau layer-nya kebanyakan bisa-bisa crash hehehe oke ya kayaknya sedikit lagi selesai oke langitnya diperbaiki awan yang awan yang kira-kira tidak perlu ya bisa jadi faktor pengganggu awannya langitnya saya bikin polos aja bikin polos ya teman-teman kalau lihat video ini ada yang yang bisa diambil ya dapat mungkin dapat apa ya dapat cara baru itu moga-moga bermanfaat ya ya di lihat-lihat foto-foto yang lama daripada bosan di rumah mendingan ngedit-ngedit ya moga-moga bisa bisa terus mempertajam memper canggih dan buat kita tetap sehat tetap melatih otak kita biar tidak jadi tidak jadi lupa semuanya setelah semuanya ini berlalu kita bisa tetap jadi tambah pintar ya gak sih ya gak sih daripada bosan di rumah kan mendingan ngedit foto-foto lama foto keluarga dibagusin oke selamat mencoba salam sehat salam strike